Al-Fatihah Maluku Utara Namun sebelum lanjut Seperti biasa klik subscribe dulu Buat besudara-besudara yang belum subscribe Agar kita bisa terus saling berbagi informasi Menarik tentang Maluku Mengacu pada buku Sejarah Kebudayaan Maluku Terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1999 Menuliskan bahwa masuknya Islam di Maluku Utara Menurut M. Saleh Putuhena Yang telah mengadakan penelitian di daerah itu Mengemukakan buat tradisi lisan setempat Yang disampaikan Abdul Habib Chiko dan M. Achan Bahwa pada abad kedua Hijriah akhir Telah tiba di Kepulauan Maluku Utara Empat orang Sheikh dari Irak Kedatangan mereka Dikaitkan dengan pergolakan politik di Irak Yang mengakibatkan golongan Shia Dikejar-kejar oleh penguasa Baik Bani Umayyah Maupun Bani Abasyah Keempat orang yang membawa faham Shia itu Lalu pergi menyelamatkan diri Menuju ke dunia timur Dan akhirnya tiba di Maluku Mereka itu adalah Sheikh Mansur Yang mengajarkan agama Islam di Ternate dan Halmahira Muka Selanjutnya disebutkan bahwa setelah meninggal Ia dikuburkan di puncak gunung Gamalam Kedua adalah Sheikh Yaakub Mengajarkan agama Islam di Tidore dan Makian Dan setelah meninggal Dikuburkan di puncak gunung Kiebesi Yang ketiga Sheikh Amin Dan keempat Sheikh Umar Dua orang toko ini Mengajarkan agama Islam di Halmahira belakang Di daerah Mabah, Batani dan sekitarnya Dalam beberapa sumber Keduanya dikabarkan kembali ke Irak Jika keterangan ini dapat dipercaya Maka keempat orang Sheikh itu Dapat dianggap sebagai orang-orang Islam pertama Yang datang ke Maluku Utara Pergolakan politik Yang terjadi di Irak Adalah peristiwa peralihan kekuasaan Dari Bani Umayyah Ketangan Bani Abasyah Pada pertengahan abad ketiga Hijriah Pada tahun tersebut Yaitu tahun 1320 Hijriah Atau tahun 750 Masehi Daulah Abasyah berdiri Lalu memindahkan pusat pemerintahannya Dari Kufa ke Bagdad Dari masa pemerintahan Abu Jafar Al-Mansur Sampai masa Harun Ar-Rasyid Daulah Abasyah Lebih menekankan pembinaan Pada pemurnian agama Peradaban dan kebudayaan Islam Daripada perluasan wilayahnya Yang memang sudah luas itu Sehubungan dengan program tersebut Banyak ulama Yang dikirim ke dunia timur Dan bagian dunia lainnya Ada yang ditugaskan oleh kerajaan Tetapi banyak pula yang diasingkan Atau dibuang Naidah Penulis Hikayat Ternati Yang menjabat sebagai hukum soasio Dari tahun 1859 Hingga tahun 1864 Tidak menyinggung cerita Tentang kedatangan keempat seh tersebut Sebaliknya Ia menceritakan tentang kedatangan seseorang Bernama Jafar Saddi Yang merupakan keturunan Nabi Muhammad Naidah menyebutkan Bahwa tokoh Jafar Saddi Yang disebut juga Jafar Nuh ini Tiba di Ternati dari Jawa Pada hari Senin Tanggal 6 Muharam Tahun 643 Hijriah Atau tahun 1250 Masihi Tokoh ini Dihubungkan nasabnya Dengan Ali bin Abi Talib Yaitu sebagai cucunya Dan disebut sebagai imam yang keenam Mazhab Siyah Jafar Saddi Kemudian menikah dengan putri Ternati Yang bernama Nur Sifat Dari perkawinan itu Jafar Saddi Memperoleh 4 orang putra Dan 4 orang putri Salah satu putranya Adalah Masyur Malamu Yang ditetapkan sebagai Raja pertama Ternati Hal ini Terjadi setelah ia berhasil Mempersatukan Kelompok-kelompok masyarakat Yang telah ada pada waktu itu Di Ternati Kelompok tersebut Diantaranya orang Tubo Yang mendiami puncak gunung Gamalama Dan orang Tobona Yang mendiami Daerah pantai Masyur Malamu Adalah raja pertama Dari zaman Kolano Dalam sejarah politik Ternati Tiga orang putra lainnya Masing-masing menjadi raja Ditidori Jailolo Dan Bacan Selanjutnya Cesar Adep Majul Dalam laporan penelitiannya Mengemukakan Bahwa Islam Masuk ke Ternati Sekitar tahun Jatuhnya Majapahit Yaitu Tahun 1478 Disebutkan Bahwa agama Islam Dibawa oleh Mubalik dari Jawa Yang disamping Berdagang Juga menyiarkan Agama Islam Sementara Antonio Galvao Mencatat bahwa Islam Masuk ke Ternati Pada tahun 1460 Dan berasal dari Malaka Hal ini dihubungkan Dengan adanya Jalur Perdagangan Melalui Utara Yaitu Jalur Ternati Ke Sulawesi Utara Kemudian Ke Kalimantan Utara Seterusnya Ke Sulu Dan akhirnya Ke Malaka Meiling Rulofs Dalam tulisannya Membuat Pernyataan lain Ia menyatakan Bahwa Islam Mulai tersebar Ke Maluku Utara Lebih awal Dari Kepulauan Bandar Dikatakan Bahwa wilayah ini Dari dulu Telah dikunjungi Pedagang-pedagang Melayu Dari Jawa Melalui Para pedagang Inilah Islam itu Diterima Oleh karena itu Agama Islam Tidak mendapat Pengikut yang banyak Hanya para penguasa Dan sebagian Kecil dari penduduk Yang memeluk Agama baru ini Selain Para penulis tersebut Profesor Buya Hamka Mencatat Dalam sejarah Umat Islam Bahwa Sejak tahun 650 Yaitu 17 tahun Sesudah Nabi Muhammad Wafat Para pedagang Arab Telah membawa Rempah-rempah Cengke Ke pelabuhan-pelabuhan Di Teluk Persia Untuk Diperniagakan Ke Eropa Pada masa itu Telah ramai Perniagaan Orang Arab Dan Iran Menuju Maluku Untuk mencari Rempah-rempah Cengke Yang harganya Sangat Mahal Di Eropa Selanjutnya Disinyalir Bahwa Mungkin Saja Para pedagang Arab itu Telah Menikah Dengan Perempuan Beribumi Berdiam Di sana Sekian lama Lalu pulang Kembali Atau Meninggal Sepeninggal Mereka Karena terlalu Lama Tidak ada Pemupukan Islam Keterunan Mereka itu Tenggelam Kembali Kedalam Suasana Agama Lamanya Sinyal Lemen Hamka Itu Sejalan Dengan Cerita Rakyat Ternate Di dalam Naida Bahwa Nenemoyang Mereka Datang Dari Arab Pada Tahun 470 Hijriah Dan Tahun 502 Hijriah Atau Abad Kesebelas Dan Abad Kedublas Masihi Jadi Kira-kira 150 Tahun Sebelum Kedatangan Jafar Sadi Urayan Ini Dapat Dihubungkan Dengan Jalur Perdagangan Yang Dilalui Pedagang Pedagang Arab Persia Gujarat Maupun Cina Yang Dikenal Dalam Sejarah Sebagai Jalur Sutra Atau Silk Road Dan Jalur Rempah Atau Spice Road Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang sejarah Islam di Maluku Utara Lebih dan kurangnya mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Damai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.